Sebelum menikah, sepakat chat free. Pertua, jangan salahkan kalau suami poligami. Belum lama ini viral. Curhatan dari seorang wanita tentang kisah pernikahannya yang rumit. Tak disangka, sang pertua menyarankan suami wanita ini untuk poligami. Wanita ini menceritakan apa yang ia alami melalui direct message ke akun Instagram satu ini. Admin dari akun tersebut kemudian membagikan pesan terkait dalam sebuah unggahan pada Senin 20 Juni 2022 kemarin. Sampai Jumat 24 Juni 2022, unggahan ini sudah mendapatkan lebih dari 880 like. Cerita wanita ini pun menjadi viral dan diperbincangkan warganet. Wanita ini menceritakan bahwa sejak awal sebelum memutuskan untuk menikah, ia dan suaminya sudah komitmen yang jelas. Keduanya sama-sama setuju akan hidup tanpa anak alias chat free. Keputusan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan secara finansial pasangan ini. Keduanya sama-sama memiliki posisi finansial yang kuat dan jabatan yang meyakinkan di kantor. Aku wanita 35 tahun. Mapan secara finansial. Karena saya wanita karir juga dengan jabatan tinggi di kantor. Suami juga sama. Sudah makan juga. Ujar wanita ini. Alasan sebenarnya dibalik keinginan chat free adalah kondisi si wanita yang mengidap salah satu penyakit mental. Ia tidak ingin secara sengaja ataupun tidak menyakiti anaknya kelak karena kesulitan mengendalikan emosi. Sayangnya setelah 3 tahun menikah, sang suami mengaku kesepian dan merasa hidupnya tidak bermakna. Situasi semakin parah karena ada desakan dari orang tua untuk punya cucu. Padahal orang tua pihak pria sebelumnya juga sudah memberitahu perihal keputusan chat free. Hal yang tidak diharapkan pun terjadi. Wanita ini diceramai mertuanya agar segera memiliki anak. Bahkan, sang mertua sampai mengatakan anaknya seharusnya poligami saja. Saya diceramai habis-habisan sama orang tuanya. Dibilang kalau meninggal tidak ada yang mendoakan. Kalau suami poligami nanti, jangan saya menyalahkan mereka. Muka wanita tersebut. Kisah ini mendapatkan banyak respon dari warganet. Banyak warganet yang mengaku ikut prihatin dan ada juga yang mengusulkan sebuah perceraian. Better lepasin suaminya mbak daripada dipoligami. Cari yang sejalan sama visi mbak. Komentar seorang warganet. Kalau dari sebelum menikah sudah dikomitmen untuk chat free dan disetujui pasangan sih, saya nggak menyalahkan kamu mbak. Karena suamimu juga setuju. Tambah warganet lain.